Intro Anggota Polsek Parengan Tuban meninggal dunia di lokasi kejadian setelah ditabrak mobil Xenia dari arah berlawanan di jalur Tuban Bojonegoro, tepatnya di desa Pandan Agung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban pada Jumat pagi. Kecelakaan bermula saat mobil Xenia dengan nomor polisi H9071 Haki yang dikemudikan oleh Dodi Lukman, 29 tahun, melaju dari arah barat ke timur atau dari Bojonegoro menuju Tuban. Sesampainya di lokasi kejadian, warga desa Geneng, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini mendahuli sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dengan cara gerak ke kanan masuk di lajur kanan. Sedangkan dari arah berlawanan melaju sepeda motor dinas Polri dengan Nopol X290559 yang dikemudikan Bripka Oskar Yuda Leberta. Karena jarak terlalu dekat, mobil Xenia menabrak motor yang dikendari oleh anggota Polsek Parengan Tuban tersebut. Akibat kejadian ini, anggota polisi warga desa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara sopir mobil Xenia, Dodi Lukman, beserta penumpangnya Ahmad Heri Maulana hanya mengalami luka ringan. Di desa Pandanagum, di Kecamatan Soekok, Kabupaten Tuban, melibatkan roda 4 dengan sepeda motor. Kemudian dari kejadian, semula kendaraan Jaya Tsu MBP ini, Nopol H9051 lagi, dikemudikan oleh Dodi Lukman, berjalan dari arah barat ke timur. Kendaraan roda 4 ini berusaha mendahului sepeda motor yang tidak terlalu identitasnya. Kemudian dari arah timur, sepeda motor yang dikenalkan oleh Oscar Yuda Labrata. Kemudian karena roda 4 masuk ke lajutanan, sepeda motor dari saksi sudah berusaha untuk merendam dan menghindar. Tetapi karena kendaraan terdampak, kecepatannya terlalu tinggi, tidak bisa menghindar. Akhirnya terjadi tenturan dan tambahan terhadap kecepatan. Untuk penumpulan, pada saat terjadi kecelakaan, MB di depan. Anggota Polsek Pareng. Sementara itu, sopir Xenia mengaku melaju dengan kecepatan tinggi dan refleks banting setir karena menyalip motor di depannya, hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Pada saat ini, kecelakaan terdampak, kecepatan terdampak, kecelakaan terdampak. Nah, kok bisa sampai terguling itu gimana, Mas? Sedangkan menurut warga, korban meninggal akibat kerasnya benturan hingga terpental. Sementara mobil terbalik usai menabrak korban. Kecelakannya, saya mobil roda empat itu arah barat, saya yang sepeda motor arah selatan. Itu berarti tabrakan langsung gitu, Pak? Iya, langsung tabrakan. Tadi mobilnya sampai nabrak tiang listrik itu juga? Iya, langsung nabrak ini, nabrak listrik ini. Ada korban, Pak? Ada korban, ya polisinya ya itu kakinya hancur. Meninggal di tempat atau gimana? Iya, di sini ya. Oh, sampai terlempar ke sini, Pak? Iya, di sini. Pas kekejadian, saat lantas Polres Tuban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi-saksi, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan.